Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku masak daging lagi nih teman-teman Nah, kali ini aku masak krengsengan daging khas Jawa Timur Nah, ini rasanya enak sekali Sedep dan bikin ngabisin nasi Oke, langsung aja yuk kita masak Pertama kita iris daging ya Pilih daging bagian lulur atau tetelan yang mudah empuk Tanpa dipresto Nah, ini diiris kecil-kecil seperti ini Agar nanti bumbunya lebih meresap ya Selanjutnya, siapkan bumbu-bumbu yang diharuskan ya Penggunaan cabai itu sesuai selera ya Sebenarnya enak kalau pencet Tapi kalau anak-anak Rawitnya bisa dihilangkan bijinya Gak terlalu pedang Atau bisa juga tanpa cabai rawit Nah, selanjutnya Tulis bumbu dagingan makan dan karun ya Nah, untuk masaknya Aku pakai wokten dari Sun Uber Biasa Menumis itu mulus enak banget Nah, ini sudah matang bumbunya Selanjutnya, tambahkan petis udang Nah, ini petis udang ini Yang menjadi sirihas bumbu dari sereng-serenan sapi ini ya teman-teman Nah, selanjutnya masukkan daging Lalu aduk-aduk hingga daging berubah warna Nah, ini makanya langsung masuk Dimasak langsung tanpa dipresco seperti ini Pilih daging yang mudah empuk ya Selanjutnya, masukkan air Air juga gak terlalu banyak Kemudian masukkan bumbu-bumbu lain Nah, selain petis Bumbu utama kreng-serenan ini adalah kecap Nah, ini kecap Aku masukkan 3 sendok makan Tapi kalau teman-teman lebih suka manis Itu bisa ditambah Tapi ini rasanya udah pas banget Sedap rasanya Selanjutnya, tinggal ditutup pancinya Nah, ini tutup Lalu masak api kecil Hingga meresam seperti ini Api kecil ya Agar dagingnya itu bisa empuk Nah, setelah itu Cek rasa Kurang apa Mau tambah manis atau apa Sesuai selera Kalau ini aku rasanya udah pas banget Nah, selanjutnya Tinggal disajikan dengan Taburan bawang goreng Agar makin enak Nah, ini dia Kerengsengan daging pedas Yang sedap banget Ini akan lebih enak disajikan Dengan acar kuning ya Nah, ini Yoda lagi masak acar kuningnya Ups, fokus ke acar kuningnya ya Jangan fokus ke perut Yoda Oke, selamat mencoba ya Teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya